Pria ini nekat telan gelang emas 2,3 gram hasil jamret, keluar pas bab. Seorang pria nekat menelan gelang emas 2,3 gram. Gelang emas tersebut merupakan hasil curian. Aksinya diungkap oleh Kapolsek Cirebon Selatan Timur, Seltim, Polres Cirebon Kota, AKP Joni Rahmat. Menurut AKP Joni Rahmat, peristiwa terjadi pada Jumat 3 Mei 2024 lalu. Pelaku yang ditahan mengaku telah menelan gelang emas yang dijamretnya. Pria itu pun berusaha untuk mengeluarkan gelang emas dari perutnya. Hari Jumat pagi pelaku sudah bab, tapi gelangnya belum keluar. Kami khawatir juga, makanya kita bawa untuk di Rondgen, ucap Joni seperti dilansir tribunjateng.com, Minggu, 5 Mei 2024. Namun sekirap pukul 15 WIB, pelaku berhasil mengeluarkan gelang emas. Alhamdulillah, hari Jumat sekitar jam 3 sore, pelaku melakukan bab dan keluarlah itu barangnya. Gelang emas, jelas Joni. Setelah keluar, gelang emas sebagai barang bupti berhasil diamankan. Demikian juga dengan dua orang pelaku penjamretan itu. Keduanya saat ini telah ditahan di ruang tahanan Mapolsek Selatim. Dalam kasus ini, para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara. Sebelumnya, penangkapan dua pelaku jamret di depan pasar harja bukti, kota Cirebon, tidak hanya mengungkap kejadian yang mengejutkan, tetapi juga menarik perhatian publik atas tindakan salah satu pelaku yang nekat menelan barang bukti. Dalam pendalaman yang dilakukan oleh petugas kepolisian sektor Selatan Timur, Seltim, Polres Cirebon Kota, diketahui bahwa salah satu pelaku berinisial F-30 telah menelan gelang emas jenis rantai hasil curian.